Hakao Udang Ini ditambahkan pada adonan kulitnya Nah padahal kita bisa membuatnya Tidak perlu menggunakan minyak babi lagi Kita ganti dengan minyak palem misalnya Atau minyak jagung atau minyak kedele Tetap akan kita dapatkan Hakao yang transparan, glossy dan enak sekali rasanya Pilih udang yang kualitasnya bagus Saya menggunakan udang panjat atau udang jerbung Supaya tampilan transparannya semakin jelas Karena ketika matang Jenis udang ini akan berubah warna menjadi pink Selalu di sebuah negara yang Biasanya yang bentuknya kerajaan Atau kekaisaran Selalu ada seni makan Jadi kayak ini di China Ada Dimsam yang kecil-kecil ukurannya Jadi gak ada Dimsam ukuran besar tuh gak ada Biasanya selalu kecil-kecil Kalau di Perancis ada petite force Kalau di Jepang tuh ada sushi lucu-lucu ya Kecil-kecil gitu Aneka model Nah dulunya itu sejarahnya Itu setiap koki-koki istana harus masak Masakan supaya rajanya mau makan Gitu Lalu meraja mungkin gak sibuk ya Jadi males makan Nah sehingga si koki-koki ini harus membuat menu sedemikian rupa Supaya raja selalu ingin makan Gitu Sehingga mereka selalu berkreasi setiap hari Karena kalau sampai Rajanya gak mau makan Kopinya dipenggal kepalanya Gitu Serem banget gitu ya Oke ini cerita saja Sehingga Seni makan dimsam ini Biasa disajikan Di antara waktu makan utama Jadi dimsam disajikan sekitar jam 10-11 Gitu Antara makan pagi dan makan siap Atau di antara makan siang dan makan malam Jadi jam 3 sampai jam 5 Gitu seperti itu ya Nah kalau sekarang sih udah gak pakai aturan ya Dimsam ada makan pagi, makan siang, makan malam Ada terus ngemil juga dimsam gitu Nah ini membuat kita enak banget Punya peluang untuk usaha Gitu ya Kalau misalnya yang biasanya ada di restoran besar Kita bikin juga di kaki lima Kenapa enggak gitu ya Atau di rumahan Kita bisa buat untuk teman-teman kita Nah dimsam rata-rata Terbuat dari kulit dan isi Ya kulit dan isi Seperti sekarang ini akan kita buat Hakau Itu kulitnya dari adonan tepung tangan Gitu ya Itu tepung gandum Yang sudah diambil sari papinya Sedemikian rupa Sehingga kalau di kukus Dia menjadi transparan Gitu Bahannya ada bahan A dan B Bahan A ini bahan isi Bahan B itu bahan kulit Bahan isinya itu udang kupas 300 gram Ini udangnya dikupas kemudian dicincang saja Ini saya menggunakan udang pancet gitu ya Pilih udang ini Supaya nanti pas matang warnanya berubah menjadi pink Gitu Jadi pas transparan kelihatan isinya Jangan di blender Ya cukup dicincang saja Karena kalau dicincang rasanya lebih enak gitu Juicy gitu ya Kemudian bahan lainnya adalah tepung sagu Ini tepung sagu Satu sendok makan gitu ya Bisa dipakai tepung tapioca bola Kupas yang sudah dicincang gitu ya Nah ini biasanya kan aromanya agak amis gitu udang Terus kita kasih minyak wijen Minyak wijen supaya dia harum Minyak wijen ini 2 sendok makan saja Karena 2 resep ya 1 resep cukup dipakai 1 sendok makan Lalu kita aduk rata Nah langsung gak amis gitu Nah kita beri bumbu Ini campuran gula pasir Garam Chicken powder Dan lada halus Kita taburkan Terus diaduk rata Nah kemudian kita beri dengan Tepung sagu atau tepung tapioca gitu Bisa juga digunakan tepung maizena Untuk mengikat ya Biar ada yang tidak dipakai negara Bung tangmin Bung tangmin ya Saya buatnya 4 resen Dikampur dengan Tepung tapioca bola Kita aduk rata Nah kemudian berarti minyak Airnya 1 liter ya Karena 4 resen Minyaknya 1 resen berapa? 2 sendok makan Berarti 8 ya 1 2 3 4 5 5 Kita langsung tuang saja Merata ke semuanya Terus kita aduk Ya udah langsung kelihatan bening ya Nanti dikukus Nanti kalau udah jadi hakal Dikukusnya hanya boleh 10 menit saja Aduk rata semua Kita dinginkan Sambil ditutup Ya ditutup pakai serbet gitu Supaya tidak mengering Bagian atasnya Sebagai saja Sebagai saja Tutup Lihatkan sampai dia Dingin atau minimal hangat kuku Gitu bisa diulemi ya Buka ya Sudah cukup dingin ya Kita ambil Ini Tangan kita bersih ya Ambil Satu Saya taruh sini Kita uleni Ini kabar baiknya Nggak bisa dikerjakan pakai mixer ya Jadi harus pakai tangan Sampai dia Kalis Nah ini Dia sudah mulai kalis ya Potong 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 Gitu Lalu kita ambil Satu ya Taruh disini Terus kita gilas Nah seandainya lengket Di meja Mejanya dikasih minyak Kita gilas sampai tipis Tapi tidak robek Nah sekali-kali Dicek Dia Tidak robek ya Seperti ini Gitu Kita taruh lagi Terus kita potong Menjadi bentuk bulat Kita potong bulat Diameter 9 cm Kita beri isi Nggak usah banyak-banyak Tiga potong saja Terus ditangkupkan Mulai diweron Sekali Dua kali Tiga kali Terus aja Sampai Nulis seperti ini Cubit bagian atasnya Jadi Kita taruh sini Kita beri isi Nggak usah banyak-banyak Tiga potong saja Terus ditangkupkan Tepuk sedikit Terus Tepuk lagi Tepuk lagi Tepuk lagi Yang diweron Bagian depannya saja Jadi bagian belakangnya Tetap lurus ya Terus terakhir Dicubit bagian atasnya Supaya pas dikukus Dia tidak terbuka Seperti itu Kita taruh sini Dicubit bagian atasnya Tidak usah banyak-banyak Tiga potong Sudah cukup Ketemukan dulu Sini Terus samping Sini samping Cubit sedikit Lagi Cubit lagi Terus lagi Cubit lagi Kayak bikin Ploy Kalau jahit Rimpel Terakhir Cubit bagian atasnya Oke ya Yuk dikerjakan Sama-sama 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 Terima kasih.